Masih bersama Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa dan saya adalah DBS To The Point. Mbak Kofifa, tadi sudah dijelaskan, tapi memang agak membuat saya bingung karena banyak sekali jenis kartunya. Ya, barang baru. Perlu waktu lah sosialisasi. Saya pernah baca di satu tempat, Anda mengatakan bahwa pada satu saat mungkin diintegrasikan. Apakah ada pikiran begitu? Jadi begini, arahan Presiden dua kali rapat kabinet pertama dan kedua itu yang diintegrasikan adalah Bansosnya. Bansos yang diintegrasikan. Jadi ya, Presiden menyampaikan bahwa sebaiknya Bansos ini satu pintu. Jadi kemungkinan itu satu pintu kebijakannya ya, supaya targetnya itu bisa sesuai, sasarannya bisa lebih terukur gitu. Dan capaian-capaiannya juga bisa lebih terukur mungkin. Tapi ini ceritanya, kita ke pengawasan ya, sering sebuah kebijakan itu bagus, tapi itu bisa menyimpang, bisa tidak sampai ke bawah, atau bisa bias sampainya ke masyarakat. Kira-kira seperti apa yang Anda lihat? Pertama bahwa memang penerima program ini adalah hasil dari PPLS 2011. Jadi kembali saya ingin sampaikan, kalau ada inclusor dan exclusion error, itu ya bagaimana kita mereduksi ke depan gitu. Yang kedua, supaya kita bisa mengundang partisipasi publik seluas-luasnya, maka Kemsos sendiri, dua minggu yang lalu kami buka website, jadi kawalbansos.com Jadi kalau ada kawalbansos.com, jadi kalau ada kawalbansos.com, satu lagi .lapor.ukp.go.id .lapor.ukp.go.id Boleh, ya terima kasih, terima kasih. Boleh SMS ke 1708. Jadi temuan-teman di lapangan itu menjadi sangat penting bagi kami untuk berbenah gitu. Dan itu menarik, itu berarti Anda sudah menggunakan segala perangkat atau device yang lebih modern, lalu mengundang publik untuk ikut mengawasi ini? Ya, kalau tidak dibantu publik, saya rasa kewalahan lah. Karena Indonesia ini begitu luasnya dan penerima bantalan perlindungan sosial ini 15,5 juta. 15,5 juta, ya memang bukan sebuah jumlah yang kecil. Terus, output atau input atau feedback yang sudah diperoleh dalam beberapa waktu setelah itu disempatkan bagaimana? Misalnya saya sempat memandu, bahkan seorang ibu di Jakarta Timur gitu. Ini bagaimana caranya saya supaya bisa dapat KKS gitu. Cobalah ibu ke kantor pos gitu. Setelah dari kantor pos, masih juga kebetulan saja saya pas memungkinkan untuk membahas program-program ini, akhirnya saya berjawab bahwa... Kami punya gambar ketika Anda turun ke lapangan, tapi nanti kita lihat setelah ini ya. Tapi kemudian bagaimana mekanisme pembayarannya yang kemudian publik perlu tahu juga dengan mudah? Sebetulnya kalau mereka belum menerima KKS, jadi mereka pemegang KPS, karena 14,5 juta itu masih pemegang KPS gitu ya, mereka boleh ke kantor pos. Mulai tanggal 18 kemarin, sampai tanggal 2 Desember, sebetulnya kantor pos sudah di 522 titik. Itu bisa di FSR Amerika. Saya tahu kantor pos sampai di pelosok-pelosok. Ya, nah kemarin ketika saya mendampingi Pak Wapres di kantor pos Jalan Pemuda, kira-kira orang berproses itu 4,5 menit lah. 4,5 menit prosesnya. Itu sudah dengan verifikasinya ya. Coba kita lihat grafis, proses ini perlu Mbak Koviva jelaskan, karena Anda sebagai menteri dan pasti orang yang paling kompeten untuk menjelaskan. Ini kan orang ini, mekanisme pembayaran. Coba. Ya, jadi itu KPS. Bentar ya. Ya, sebetulnya kan ada kartu yang warna gold ya, KPS. Nah, kartu gold itu sekarang ini 15,5 juta, yang bisa ditukar dengan 4 kartu itu baru 1 juta. 1 juta 23.553. Jadi kartu gold yang KPS bisa ditukarkan dengan 4 kartu, itu baru 1 juta 23.553. Yang di launching beberapa waktu. Iya, betul, tanggal 3 yang lalu. Berarti sisanya yang 14,5 juta, itu mereka belum bisa mendapatkan 4 kartu itu. Pakai kartu lama. Nah, pakai kartu lama. Bagaimana kemudian dia bisa mencairkan bantalan perlindungan sosial. Dia datang ke kantor pos, gitu. Mulai tanggal 18 kemarin sampai tanggal 2 Desember, itu di 522 titik kantor pos, itu membuka pencairan bantalan perlindungan sosial. Daftarnya ada di kantor pos. Setelah itu, di situ akan ada meja verifikasi. Nah, dari meja verifikasi, kemudian dia akan ke tempat di mana dia bisa mencairkan. Kira-kira butuh waktu 4,5 menit, kecuali kantrinya panjang loh ya. 4,5 menit. Tapi kalau kita lihat kemarin ya, ketika diumumkan pengalian subsidi oleh Jokowi, lalu kemudian besoknya banyak orang yang ke kantor pos, apakah Anda juga lihat di lapangan? Ya, jadi... Seperti apa? Ketika saya ke lapangan, ini di luar jam menunggu loh ya, di meja verifikasi 1, 2 menit, verifikasi 2, kira-kira 2 menit. Pencairan sendiri kira-kira 30 detik, jadi 4,5 menit. Tetapi yang terjadi ya, saya merasakan dan melihat dari liputan teman-teman itu perbedaannya. Kalau dulu orang numpuk-numpuk datang mengambil bantuan langsung tunai itu, sekarang tidak tampak seperti itu kelihatannya. Banyak yang belum terinformasikan. Banyak yang belum terinformasikan. Ya, saya on the way ke sini juga saya dapat SMS, jadi teman di salah satu daerah di Jawa Timur. Mbak, di sini satu kabupaten ini belum ada yang ngambil loh, karena sosialisasinya yang belum rata. Itu terus Pemda itu ngapain kalau yang beginian? Kira-kira urusannya gimana Mbak? Memang, sampai dengan kemarin pagi, jadi saya kan terus ngapain tuh, biasa saya satu jam sekali saya update, karena PT.Pos itu memberikan informasi online. Dua hari lalu malam saya update, oh masih ada tiga provinsi yang masih belum ada pesertanya yang mengambil. Kemudian kemarin pagi, saya konfirmasi tiga provinsi ini kenapa? Oh iya, karena sosialisasinya belum rata. Kemudian siang itu, oh yang belum itu kan Papua, Papua Barat, sama Maluku Utara. Sampai dengan jam satu itu Maluku Utara sudah terdistribusi. Lalu saya tanya sama Pak Budi, dirut PT.Pos. Pak minta tolong ya, ini diseminasi informasinya oleh PT.Pos diluaskan. Oh iya, Bu, memang keikutsertaan dari pihak pemerintah daerah itu menjadi sangat penting. Menjadi sangat penting kan? Ya, saling mendeseminasikan lah informasi ini. Eh, misalnya rakyatku yang punya KPS, boleh loh ditukarkan. Asalkan mereka politisasi aja. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalau KPSnya hilang. Kan ada yang mungkin melihat, ah ini sudah selesai gitu ya, tidak tersimpan dengan baik. Di KPS itu ada NIK, nomor induk kependudukan. Maka dia boleh bawa KTP, gitu. Nanti ini mekanisme ini kita akan lanjutkan. Tapi kita mungkin akan lebih fokus pada pengawasan lagi setelah itu. Oke, baik.